Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi dengan saya Yoleko Robianto Dari Channel Mitra Usaha Indonesia Pada pertemuan kali ini Kita akan bahas tentang bagaimana Cara merubah PT perorangan Menjadi PT biasa Untuk anda yang memang ingin sedang merubah PT perorangan anda menjadi PT umum Atau PT biasa silahkan ikuti video ini Sampai habis Dan jangan lupa untuk anda yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Sub indo by broth3rmax Baik para mitra usaha Indonesia sekalian Untuk anda atau kita yang ingin Merubah PT perorangan menjadi PT biasa Ada beberapa alasan Yang pertama jika kita mengacu Pada peraturan pemerintah Yang nomor 8 tahun 2021 Pasal 9 PT perorangan itu wajib Dirubah menjadi PT biasa Jika yang pertama Pembangunan sahamnya sudah lebih dari Satu orang ya Misalnya kita ingin berpartner dengan Rekan kita ya Yang ingin menanamkan saham juga Maka itu wajib merubah jadi PT biasa Yang kedua kalau sudah tidak lagi Menuhi kriteria sebagai usaha Mikro kecil ya Jadi usaha kecil itu sekarang itu kan Di bawah 5 miliar ya Jadi kalau modal usaha kita Atau modal operasional kita sudah Di atas 5 miliar Maka itu wajib Merubah menjadi PT biasa Dan mungkin ada juga alasan di luar Peraturan penderangan ya Alasan yang tidak wajib istilahnya ya Mungkin alasan-alasan psikologis ya Atau situasi yang mewajibkan kita Merubah menjadi PT biasa Misalnya saja masih ada persepsi Bahwa PT perorangan itu Kelasnya masih di bawah dari PT biasa ya Atau juga mungkin ada permintaan klien ya Klien yang kita misalnya Hanya pengen bekerja sama dengan PT umum Bukan PT perorangan Itu mau gak mau kan Karena itu permintaan klien Mau gak mau kita harus merubahnya Lalu bagaimana caranya Jika kita ingin merubah PT perorangan kita Menjadi PT biasa ya Kembali jika kita mengacu pada Peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2021 Pasal 9 ayat 2 Itu dinyatakan kalau kita mau merubah PT perorangan kita menjadi PT biasa itu Dengan menggunakan akta notaris Dengan menggunakan akta perubahan Yaitu datangan notaris Dengan membuat akta perubahan Yang akan mendaftarkan PT perorangan kita Menjadi PT biasa Namun sayangnya Proses ideal ya Seperti peraturan perorangan tersebut Itu masih belum bisa kita laksanakan sekarang Jadi kalau kita datang ke notaris ya Pada saat notaris ingin mengajukan perubahan Maka di Kemenkumam itu Masih ada syarat yang masih belum dimiliki Oleh PT perorangan Yaitu Di sana diwajibkan Mencantumkan notaris sebelumnya ya Sedangkan kita tahu ya Di PT perorangan itu Tidak menggunakan akta notaris Sehingga kita tidak mungkin Bisa mencantumkan Nama notaris sebelumnya Sementara Jika ingin mendaftarkan SK perubahan ke Kemenkumam Data notaris sebelumnya itu wajib Wajib dimasukkan Kalau kita tidak masukkan Maka Prosesnya tidak bisa jalan ya Tidak bisa lancar Karena semuanya sudah baik sistem Seperti itu Lalu bagaimana solusinya Kalau kita Ingin merubahnya ya Sementara Setara sistem masih belum bisa Nah Kami sudah bertanya ya Kepada Customer Service Dari Kementerian Hukum dan HAM Nah disitu dijawab Bahwa Kalau kita ingin merubah PT perorangan itu menjadi PT biasa Itu memang belum bisa Upgrade by system ya Dengan cara perubahan langsung Tapi kita bisa melakukannya Dengan cara Menutup PT perorangan kita Ya Menutup PT perorangan kita Kemudian Mengaksesnya lagi Dengan menggunakan Akta penjirian ya Dan itu memang bisa Kita sudah coba Kita tutup PT perorangan kita Kemudian kita Daftarkan lagi Di PT biasa Itu namanya Masih bisa digunakan Dan ini memang adalah Saran yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM ya Artinya memang ini Prosedur resminya Baru bisa dilakukan Dengan proses seperti itu Baik Demikian cara Merubah PT perorangan Menjadi PT biasa Semoga saja Bisa bermanfaat Silahkan teman-teman Bisa menghubungi Notalist tempat Atau jika teman-teman Membutuhkan bantuan Untuk merubah PT perorangan Menjadi PT biasa Bisa Menghubungi kami Melalui link Yang tersedia di bahaya ini Untuk saat ini Kami melayani Seluruh Indonesia ya Silahkan teman-teman Bisa kontak tim kami Melalui link Yang kami sediakan Di bawah ini Ya Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video ini Sudah selalu buat Anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh